Aku pernah denger ada yang bilang kalau boleh kita menggugurkan janin sebelum ditiupkannya roh atau sebelum 4 bulan. Iya, tapi ada juga yang bilang gak boleh, ini masih jadi kontroversi nih sebenernya. Berarti langsung kita lihat aja penjelasannya, boleh atau enggak menggugurkan janin sebelum ditiupkannya roh. Oke, kita lihat. Bolehkah menggugurkan janin sebelum ditiupkan roh? Pemirsa beriman, seperti yang kita ketahui kasus aborsi yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Ya, berjuta-juta perempuan mengalami kehamilan yang tidak direncanakan atau KTD yang berujung pada tindakan aborsi. Menurut data yang ada, jumlah kasus aborsi di Indonesia setiap tahunnya mencapai 2,3 juta. Dan ironisnya, 30% diantaranya dilakukan oleh para remaja. Aku akan membantu kamu. Kamu tahu kamu tidak. Tuhan membawa kamu ke saya. Aku. Aku. Dia ingin kamu membantu aku. Tuhan ingin kamu membantu anakku. Survei yang dilakukan pada sembilan kota besar di Indonesia juga menunjukkan bahwa kasus kehamilan yang tidak direncanakan mencapai 37 ribu kasus. 27% diantaranya terjadi dalam lingkungan peranikah. Dan 12,5%nya adalah pelajar. Tindakan aborsi dilakukan dengan berbagai jalan dan cara. Ada yang melakukannya seorang diri dengan memakan obat-obatan yang membahayakan janin. Dan ada pula yang melakukannya dengan bantuan orang lain seperti dokter, bidan, bahkan orang yang tidak mengerti teknis aborsi sekalipun. Berbagai alasan pun diutarakan untuk membenarkan tindakan aborsi. Seperti belum siap memiliki anak karena belum bisa menafkahi si anak kelah. Malu jika memiliki anak di luar nikah. Serta berbagai alasan lainnya. Pemirsa, bagaimana sebenarnya hukum aborsi atau menggugurkan janin dalam pandangan Islam? Lalu bagaimana jika ada anggapan bahwa diperbolehkannya menggugurkan janin sebelum ditiupkan roh? Berikut penjelasannya. Jika seseorang menggugurkan janin setelah ditiupkan nyaruh atau setelah 120 hari. Seperti yang direwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW pun bersabda. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah atau air mani. Lalu menjadi alakah segumpal darah. Selama itu pula lalu menjadi murkhah segumpal daging. Dan selama itu pula kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan roh kepadanya. Hadis lewat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama akan pengharaman pengguguran janin setelah ditiupkan nyaruh. Karena jelas, perbuatan itu termasuk membunuh jiwa dengan cara yang tidak dibenarkan. Namun, bagaimana jika pengguguran janin dilakukan sebelum ditiupkan nyaruh? Telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai hal ini. Dan terbagi menjadi tiga pendapat. Di antaranya, Pendapat pertama menyatakan, Bahwa menggugurkan janin sebelum ditiupkannya ruh, hukumnya boleh. Pendapat ini dianut oleh para ulama dari Masyab Hanafi. Ia berpendapat bahwa, Menggugurkan janin sebelum empat bulan atau sebelum ditiupkannya ruh, dibolehkan. Karena janin belum berbentuk makhluk. Sama seperti pendapat para ulama hambali yang membolehkannya sebelum persis empat puluh hari. Ada pendapat kedua yang menyatakan, Bahwa menggugurkan janin sebelum ditiupkannya ruh, hukumnya makruh. Dan jika sampai pada waktu peniupan ruh, maka hukumnya menjadi haram. Dalilnya adalah, Bahwa waktu peniupan ruh tidak diketahui secara pasti. Maka tidak boleh menggugurkan janin, Jika telah mendekati waktu peniupan ruh. Demi untuk kehatian-hatian. Pendapat ini dianut oleh sebagian ulama Masyab Hanafi dan Imam Romli. Salah seorang ulama dari Masyab Safi'i. Sedangkan pendapat ketiga yang dipegang, Oleh para ulama Masyab Maliki. Yang juga merupakan pendapat para ulama Syafi'i dan Hambali adalah, Jika menggugurkan janin sebelum ditiupkannya ruh, hukumnya adalah haram. Karena menggugurkan janin meskipun baru berusia dua atau tiga bulan, Atau sebelum ditiupkan ruh, Termasuk ke dalam perbuatan merusak keturunan. Seperti firman Allah yang artinya, Dan apabila ia berpaling dari kamu, Ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, Dan merusak tanam-tanaman dan keturunan. Dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 205. Ketiga pendapat ulama tadi, Tentunya dalam batas-batas tertentu yakni, Diperbolehkannya menggugurkan janin sebelum masa ditiupkannya ruh, Apabila diketahui bahwa janin yang dikandung itu telah meninggal, Di dalam perut ibunya. Atau, Akan membahayakan kehidupan si ibu, Jika kehamilannya dilanjutkan berdasarkan ketetapan para dokter yang dipercaya. Syih Muhammad bin Ibrahim Rahim Mahullah juga berkata, Di dalam Majumuh Al-Fatawa 1151, Bahwa ada pun usaha untuk menggugurkan janin, Maka hal itu tidak boleh, Karena belum ada hak kematiannya. Namun jika ia sudah pasti mati, Maka diperbolehkan. Sementara itu, Di dalam keputusan Majlis Ulama Besar, Nomor 140, Tentang permasalahan pengguguran janin atau aborsi, Disebutkan bahwa, Yang pertama, Tidak boleh menggugurkan kandungan dalam berbagai usia, Kecuali ada sebab atau alasan syari'i yang dibenarkan, Dan dengan ketentuan yang sangat ketat sekali. Kedua, Apabila usia kandungan berada di masa pertama, Yaitu 40 hari, Dan dilakukan untuk mencegah bahaya, Maka diperbolehkan menggugurkannya. Namun yang terjadi di masa sekarang, Pengguguran janin dilakukan karena alasan takut akan kesulitan dalam mendidik anak, Takut akan kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup, Dan mengasuhnya, Atau alasan lain yang berkaitan dengan masa depan mereka. Maka hal-hal tersebut tidak diperbolehkan, Atau dijadikan sebagai alasan menggugurkan janin. Ketiga, Setelah 4 bulan usia kandungan, Tidak diperbolehkan penggugurannya sampai diputuskan oleh tim dokter spesialis yang dipercaya, Bahwa adanya janin di dalam perut ibunya akan menyebabkan kematian ibunya, Dan hal itu setelah berupaya mencari berbagai cara untuk menyelamatkan hidupnya. Maka keringanan dalam mendahulukan pengguguran dengan syarat-syarat ini adalah mencegah yang lebih besar dari dua bahaya. Pemirsa beriman, Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, Jika aborsi atau menggugurkan janin dilakukan di awal kehamilan, Yakni sebelum ruh atau nyawa ditiupkan ke dalam janin tersebut, Adalah termasuk dosa besar. Karena janin akan menginjak pada tahap penyempurnaan yang kemudian berlanjut kepada penyelesaian. Sama halnya, Dengan pengguguran terhadap janin yang telah ada ruh di dalamnya, Hukumnya haram dan sama seperti pembunuhan terhadap seorang muknyeng. Maka sebagai wanita muslim, Merasa takutlah kepada Allah, Janganlah mendahulukan atas dosa kepelanggaran ini, Karena maksud-maksud tertentu. Dan janganlah membohongi dengan alasan-alasan yang menyesapkan, Serta ikut-ikutan tanpa dasar yang tidak berlandas pada agama atau dunia agama. Nah ujubi yang menjauh. Ini aku kalau melihat ributan tentang bayi, kehamilan. Karena ternyata memang manusia itu proses penciptaan itu panjang, Dari pertemunya sel telur dengan sperma, Terus alam rahim, dan seterusnya. Dan seterusnya benar-benar kita bisa semakin meningkatkan keimanan ketakwaan kita. Dan kalau misalnya digugurkan atau apa gitu, Aduh dipikirkan dulu deh ya. Jangan sampai kemudian kita mengorbankan yang sudah Allah berikan kepada kita. Setuju, karena memang berdasarkan penjelasan tadi, Ini masih menjadi pro dan kontra ya. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang makro, ada yang bilang haram. Jadi memang diperbolehkan kalau sebelum ditiupkannya roh, Janin ini bisa membahayakan keselamatan si ibu dan si ibu janin. Artinya dibolehkan dengan alasan tertentu ya. Betul. Oke, baik. Berikutnya kita akan bicara mengenai sakit, Ji. Nah, empat malaikat yang akan mendatangi orang sakit. Siapa aja itu? Jadi mana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton